China dulunya adalah negara yang mendapatkan predikat atau dikategorikan sebagai negara miskin dan terbelakang Tapi sekarang China udah menjelma menjadi kekuatan ekonomi superpower di dunia China merupakan salah satu negara besar yang terletak di kawasan Asia Timur Serta memiliki power yang besar di bidang perekonomiannya di era ini Pada mulanya, perekonomian China gak segede kayak sekarang ini Maka dari itu bisa dikatakan bahwa transformasi perekonomian di China sangat menarik perhatian kancah global Setelah Republik Rakyat Tiongkok atau China didirikan sebagai sebuah negara pada tahun 1949 China merupakan negara dengan sistem ekonomi yang tertutup banget Hal tersebut disebabkan oleh kepemimpinan Presiden Mao Chetong yang sangat anti kapitalisme dan sangat erat memeluk ideologi komunisme Jadinya gak ada tuh aliran investasi dari negara-negara lain Pada zaman ini, sistem perekonomian China dikendalikan sama pemerintah pusat yang mengakibatkan China menjadi negara yang terisolasi dari perdagangan internasional Lalu, pemerintah China lah yang menjadi distributor tunggal dari semua bentuk kebutuhan manusia Kayak bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain sebagainya Dampak dari adanya kegagalan distribusi tunggal ini sangat buruk banget Yang dimana saat itu China pernah ngalamin kasus kelaparan yang besar banget dalam kurun waktu 3 tahun Apalagi ketika Uni Soviet, negara komunis tetangga, mengandalkan perindustrian menjadi tumpuan ekonomi Sementara China mengandalkan pertanian Yang akhirnya malah memperparah kemiskinan masyarakat China Kemudian merembet pada susahnya akses pendidikan, infrastruktur yang laule, ketinggalan terbelakang, tingginya kriminalitas, angka harapan hidup yang pendek, dan langkanya teknologi untuk mempermudah kehidupan masyarakat Tapi, gebrakan besar-besaran terjadi pada tahun 1980-an ketika Teng Xiaoping naik tahta ngegantiin Mao Zedong yang udah wafat Gebrakan pertama, aspek ekonomi Presiden Teng Xiaoping mengundang ratusan pengusaha dan investor dari luar negeri yang kebanyakan dari barat buat berinvestasi di China Karena kebijakan tersebut, akhirnya ekonomi China jadi tumbuh rata-rata 10% per tahun Gebrakan kedua, aspek pendidikan China mau mencerdaskan anak-anak bangsanya supaya bisa ngebangun negara dari ilmu yang didapat dari negara-negara maju di dunia China ngirim ratusan ribu anak-anak mudanya untuk belajar di negara-negara lain, khususnya ke Amerika Serikat Gebrakan ketiga, aspek politik China memperbaiki hubungan dengan negara lain dan sangat menghindari terjadinya konflik Dengan pemikiran pragmatisme, strategi politik tersebut akhirnya jadi melancarkan strategi gebrakan ekonomi dan juga pendidikan di China Presiden Teng Xiaoping gak lagi mementingkan kompetisi ideologi kapitalisme versus komunisme Tapi justru saling berkolaborasi satu sama lain Bahkan ada nih satu kutipan paling terkenal dari Presiden Teng Xiaoping Kutipannya adalah Gak peduli apakah itu kucing putih atau kucing hitam selama bisa menangkap tikus itu adalah kucing yang baik Pada tahun 1997 saat insiden krisis finansial terjadi China jadi salah satu negara yang berdampak juga Tapi China bisa melalui krisis global tersebut dengan sangat baik Ada beberapa upaya yang harus dilakuin dalam melatar belakangi keberhasilan China Buat ngelewatin masa-masa krisis tersebut Sehingga China bisa melalui resesi dan meningkatkan perekonomiannya Sampai menjadi kekuatan ekonomi nomor dua di dunia saat ini Kekuatan China saat ini udah diakui sama dunia Secara ekonomi, China adalah negara kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat Sebagai negara Asia, China mampu mengungguli negara-negara Eropa Amerika Serikat yang merupakan saingan besarnya China Khawatir banget terhadap meningkatnya power China di kemudian hari Yang kemungkinan akan menghambat dominasinya Amerika Serikat Mereka khawatir banget kalau China akan jadi nomor satu untuk menguasai semua bidang Amerika bahkan dinilai lebih takut kepada China daripada Rusia Amerika Serikat berhasil menjadi negara superpower dan menancapkan pengaruhnya di level internasional Dominasinya udah berjalan selama puluhan tahun pasca perang dunia kedua Tapi bukan berarti pertarungan antar negara untuk ngerebut status superpower kemudian berhenti begitu aja Sama halnya pertarungan di Ring Tinju Amerika Serikat pun akhirnya nemuin penantang terbarunya China muncul ke permukaan dan dianggap sebagai kandidat superpower baru menggantikan Amerika Serikat Salah satu yang paling mencolok tentunya peningkatan kekuatan ekonominya yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya Gak cuma disitu aja, perusahaan China pun sangat agresif untuk ngelakuin ekspansi bisnisnya ke berbagai penjuru dunia Hal ini merupakan salah satu indikator untuk melihat bagaimana kekuatan China meningkat dengan luar biasa China berhasil mengganti tampilan mereka dari negara miskin yang butuh bantuan hutang Menjadi negara dengan kekuatan ekonomi luar biasa yang memberikan bantuan hutang China tentunya gak mau menyanyiakan kesempatan emas ini untuk membangun negaranya supaya lebih kuat dan juga modern Untuk ngewujudin hal tersebut, China ngelakuin serangkaian strategi baik di dalam maupun di luar negeri untuk memperkuat dirinya Tentunya hal ini ngebutuhin sebuah strategi jangka panjang yang terarah dengan sangat baik China ngalahin Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 2010 lalu Menurut data dari Bank Dunia Sejak saat itu, China terus bertahan pada peringkat kedua di belakang Amerika Serikat yang masih menjadi nomor satu Beberapa ekonom memprediksikan bahwa ekonomi China bakal melampaui Amerika Serikat pada sekitar tahun 2030 mendatang Tapi ketika mempertimbangkan berbagai standar hidup lintas negara yang juga dikenal sebagai penyesuaian paritas daya beli Ekonomi China telah menjadi yang terbesar di dunia sejak tahun 2014 menurut laporan Bank Dunia Salah satu pendorong utama di balik kebangkitan ekonomi China adalah jaringan pabriknya yang sangat besar Dengan menghasilkan segala sesuatunya di seluruh dunia Mulai dari mainan sampai handphone untuk konsumen di seluruh dunia Masuknya China ke dalam organisasi perdagangan dunia pada tahun 2001 Membantu China dalam memperkuat statusnya sebagai pabrik dan pedagang terbesar di dunia China bahkan menjadi destinasi ekspor terbesar 33 negara dan sumber impor terbesar bagi 65 negara Investasi China juga terus tumbuh Dalam periode 2015-2017 aja China menjadi sumber investasi terbesar kedua di dunia Dan menjadi penerima aliran investasi terbesar kedua di dunia Bloomberg Economics menyebut Gak ada satu negara pun yang bisa meniru China dalam mentransformasi ekonominya Bloomberg juga menyebut Majunya ekonomi China sulit ditiru dan sulit ditandingi oleh negara Asia lainnya Karena ketika negara Asia lain masih berkutat sama masalah struktural Kayak infrastruktur yang gak memadai Sampai ketidakstabilan politik China udah melangkah jauh banget ke depan China udah gak musingin hal-hal kayak gitu lagi China memiliki jaringan pabrik, pemasok, layanan logistik, dan infrastruktur transportasi China juga punya tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas, dan ngedapetin akses Hampir tanpa batas ke pasar-pasar global selama tiga dekade China berada dalam posisi untuk menjadi negara adidaya teknologi teratas dunia Dengan dominasinya telah mencakup pertahanan, luar angkasa, robotika, energi, lingkungan, bioteknologi, kecerdasan buatan atau AI, material canggih, dan teknologi kuantum utama Dari beberapa contoh barusan, salah satunya adalah pembangunan stasiun luar angkasa Dimana selain dari stasiun luar angkasa internasional atau ISS yang melibatkan 15 negara Yaitu Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Jepang, dan 11 negara anggota badan antariksa Eropa lainnya China menjadi satu-satunya negara yang mampu ngebangun stasiun luar angkasa sendiri Pada tanggal 29 April 2021 lalu Contoh lainnya adalah industri mobil listrik Awalnya China tidak dikenal dalam produksi mobil Tapi China dalam waktu yang sangat singkat telah menjadi produsen dan pengguna mobil listrik terbesar di dunia Di tahun 2023, China memproduksi sekitar 5,89 juta kendaraan listrik bertenaga baterai China juga menjadi negara ketiga yang mampu mendesain dan memproduksi pesawat jet komersial sendiri melalui pabrik komek Yang selama ini cuma didominasi sama produsen Boeing dari Amerika Serikat dan Airbus dari Perancis Masih banyak lagi terobosan-terobosan teknologi dari China yang gak akan pernah habis untuk dibahas Gimana menurut kalian? Kasih komentarnya